KTT IORA diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara negara anggota termasuk mendorong kerjasama ekonomi dan industri kreatif Indonesia. Jokowi juga mengajak sejumlah pimpinan negara untuk mengunjungi sejumlah stand pameran ekonomi kreatif Indonesia. Dan berikut laporan reporter Aditya Warman dan juru kamera Tommy pribadi. Konferensi tingkat tinggi IORA tahun 2017 yang diselenggarakan mulai 5 hingga 7 Maret tahun 2017 di Jakarta tentunya akan semakin memperat hubungan kerjasama antara negara-negara anggota. Termasuk diantaranya ialah kerjasama dalam bidang ekonomi yang akan mendorong investasi dari luar negeri menuju ke dalam negeri baik dari negara-negara anggota termasuk salah satunya Indonesia. Nah diselah schedule ataupun jadwal yang cukup padat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak sejumlah kepala negara untuk mengunjungi sejumlah stand pameran industri kreatif dalam negeri. Nah yang salah satu yang cukup menarik ialah stand dari Himpunan Pengrajinan Mebel dan juga Kerajinan Indonesia dan mencoba salah satu produk andalan dan cukup menarik di stand ini. Nah inilah produk yang tadi dicoba oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebuah kursi yang terbuat dari bahan rotan dengan berwarna hitam dan berbentuk elegan ini merupakan salah satu andalan dari Satori Rotan yang ikut dipamerkan di dalam stand di Indonesia ataupun industri kreatif Indonesia. Nah sebenarnya apa yang membuat kursi ini cukup berbeda dengan kursi-kursi mebel lainnya sehingga dicoba langsung oleh Presiden Republik Indonesia sudah hadir bersama kami disini yaitu pimpinan dari Satori Rotan yaitu Bapak Satori. Satori tadi yang cukup menarik ialah kursi ini langsung dipesan oleh Perdana Menteri Bangladesh ini. Bisa dijelaskan seperti kami berapa jumlah kursi yang dipesan dan nanti bagaimana cara pengiriman ini Pak ke Bangladesh sendiri? Ya Perdana Menteri Bangladesh tadi saya lupa namanya ya tapi tadi duduk di kursi yang lain dulu sebetulnya. Beliau duduk agak lama dan beliau mengatakan wah saya sampai lupa untuk berdiri katanya saking nyamannya. Ya kursi yang tadi terus sekarang kursi teras kemudian beliau melihat Pak Jokowi disini juga bertanya ke Pak Jokowi bagaimana wah ini nyaman sekali dengan kualitas juga prima ini sangat baik sekali halus semua pekerjaannya. Sehingga beliau berpikir bahwa oh di rumahnya atau di kantornya saya enggak tahu ini mau dipasang di mana tapi beliau butuh rileks kelihatannya untuk di Bangladesh di sana. Terakhir Pak Satori ini harapan ke depannya nih bagi industri kreatif Indonesia ini seperti apa? Melihat peluang salah satunya yalah KTT Iora tahun 2017 ini? Ya industri kreatif terutama di bidang rotan ini terus sekarang industri yang sangat-sangat labor intensif sehingga sangat membekerjakan dan butuh banyak orang. Kami sendiri memproduksi ini 100% handmade ya dan kita tahu bahwa handmade.